Informasi selanjutnya pemirsa, penemuan mayat pria tanpa identitas bersimbah darah di Kabupaten Bekasi menggegerkan warga setempat. Mayat pria yang diduga menjadi korban pembunuhan itu ditemukan di samping sebuah bangunan kosong di pinggir jalan. Penemuan mayat pria tanpa identitas bersimbah darah di pinggir jalan Raya Kali CBL Cbitum, Kabupaten Bekasi pada selasa 17 Mei menggegerkan warga setempat. Mayat pria yang diduga menjadi korban pembunuhan itu ditemukan di samping sebuah bangunan kosong di pinggir jalan. Bangunan yang hanya berdiri sendiri itu berada di samping Kali Kecil. Lokasi dugaan pembunuhan itu juga terpantau jauh dari keramaian. Adapun lokasi mayat itu tergeletak, kini masih dipenuhi bercak darah yang terlihat memenuhi rumputan dan tembok bangunan kosong tersebut. Garis polisi juga sudah terpasang di sekitar area tempat kejadian perkara. Kondisi korban saat ditemukan bersimbah darah dan terdapat luka sayatan di bagian leher. Korban mengenakan celana jeans dan singlet yang memiliki ciri-ciri yakni terdapat tato pada lengan kiri dan dadanya. Kapolsek Cikarang Barat Kompol Sutresno membenarkan kejadian tersebut. Polisi juga menduga pria itu tewas karena dibunuh. Polisi belum menjelaskan secara detail mengenai identitas korban dan hasil penyelidikan sementara.